S.E.P. 4689 merupakan sebuah kumpulan dari hewan spesies Pantera Leo. S.E.P. 4689 lebih dikenal sebagai hewan singa Afrika, sebuah spesies singa yang terancam punah dalam tahun 2037. S.E.P. 4689 ditahan dan ditangani oleh Foundation pada tahun 2014 setelah mendapatkan laporan dari petani yang ada di Angola bahwa citah dengan rambut lebat menyerang hewan-hewan peternakan. Foundation menahan sejumlah 5 singa laki-laki dan 11 singa perempuan. Meskipun mereka dikembalikan ke alam liar, ekosistem alam liar tersebut sudah berfungsi penuh dan lancar tanpa S.E.P. 4689 berada di sana. Jika S.E.P. 4689 dipaskan ke alam liar, maka ekosistem yang ada di sana akan terganggu. Kumpulan singa-singa tersebut sedang menua. Dipercaya jika mereka dibiarkan berkembang biak seperti biasanya, mereka pun akan segera punah. Atas perintah dari Komite Etik, semua spesies S.E.P. 4689 yang ada disuntik mati pada Oktober tahun 2150. Dokumen tersebut ditemukan oleh kebun binatang kota Cleveland di Ohio. Analisis terhadap kebun binatang tersebut menunjukkan bahwa ada manipulasi temporal di tempat tersebut dan sangat memungkinkan bahwa dokumen yang ada dikirim dari masa depan. Sebuah catatan terlampir sebagai halaman utama yang ada di kebun binatang tersebut. Memiliki tulisan berupa, Akankah sedih nanti di masa depan yang akan datang? Seorang anak kecil akan bertanya, singa itu apa? Komite Etik mendiskusikan dengan hati-hati apakah S.E.P. Foundation memiliki tanggung jawab penuh untuk membabani tugas mereka dalam menghindari sebuah spesies hewan yang akan punah di masa depan, dan sampai mana yang harus mereka lakukan untuk menindak hal tersebut. Terima kasih telah menonton!